Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibtisan Khalsabila, umur saya 20 tahun dan saya berasal dari Tangerang, Selatan. Posisi saya di Bajar Berkarya adalah di Communication and Content Creator Division Team. Halo semuanya, saya Syiva Nafisa dari Depok, Jawa Barat. Saya berumur 21 tahun dan di program ini saya merupakan bagian dari Tim Konten Creator. Di proyek ini saya dibantu teman-teman saya yang berat dan juga saya menemukan potensi terdalam dalam diri saya melalui ajang-ajang yang diadakan di Kriya dan juga kesempatan yang diadakan di Belajar Berkarya ini seperti presentasi di Entrepreneur dan juga presentasi di Ajang Global Innovation. Lalu saya juga berkesempatan untuk menjadi NC di webinar Belajar Berkarya yang sekses membangun lebih dari 50 lebih orang untuk menyaksikan webinar kami dan menghubung pembicara-pembicara handal yang handal tentang packaging ramah berkumpungan serta online shop yang sudah berpengalaman dalam packaging ramah berkumpungan itu. Selain itu, di Kriya, saya menemukan kolega saya yang hebat dan juga kami saling bersinergi dan bekerja sama dalam mengimplementasikan proyek Belajar Berkarya ini. Kami memang menemukan beberapa permasalahan selama menemukan masalah yang berkarya karena sebelumnya kami tidak dapat mengetahui proyek apa yang cocok untuk diimplementasikan dan akhirnya munculah proyek online based packaging management ini setelah dilakukan based on the way cara terus menerus. Hal menarik yang saya temukan dari program ini mungkin tentang packaging ramah lingkungan gitu kali ya karena saya belum pernah lihat dan terpikirkan gitu bahwa ternyata trailer luar dapat dijadikan pengganti bubble wrap dan beberapa packaging ramah lingkungan sudah dipakai oleh beberapa seller di Indonesia ternyata. Most Powerful Learning Moment Sebenarnya seluruh kegiatan yang saya lakukan di Belajar Berkarya ini merupakan suatu pembelajaran yang baru dan sangat berharga bagi saya. Tidak terpikirkan oleh saya dapat bekerja dengan teman-teman dari latar belakang pendidikan yang berbeda dari berbagai daerah. Dan semua kegiatan yang kita lakukan dilaksanakan secara online. Berpikir kreatif, peduli terhadap lingkungan merupakan suatu pembelajaran yang saya perlu lajari dalam program ini. Akhir kata, saya sangat beruntung di program ini dan saya ingin memberikan pesan untuk Belajar Berkarya selanjutnya agar stay positive di saat proyek ini berjalan dan juga jangan menyerah dan juga kembangan kreatifitas kalian secara out of the box dan tetap semangat dan serta bekerja keras dengan tim kalian. Dengan adanya program ini, kelak saya akan lebih pemilih saat ingin melakukan belanja online. Saya akan mencoba mencari barang-barang yang ramah lingkungan dan barang yang menggunakan packaging ramah lingkungan. Selain itu, ketika membuka paket, saya akan lebih berhati-hati agar sampah packaging bekas belanja online tadi dapat digunakan kembali. Menurut saya, hal yang paling penting itu adalah teamwork karena kerjasama yang intens dapat mewujudkan visi dan misi lebih cepat. Tentunya, seluruh anggota yang tergabung dalam program ini memiliki visi dan misi yang sama. Oleh karena itu, dengan adanya teamwork, tujuan bersama dapat dicapai lebih cepat. Terima kasih telah menonton!